Intro Halo Youtube, kita berjumpa kembali di Furasubi Channel Pada episode kali ini kita lanjut nih untuk game Hyper Dash Grand Prix dari Bandai Namco ya Nah kalau kalian belum tau, ini adalah game resmi dari Tamiya guys Jadi bekerja sama dengan Bandai Namco untuk development dari game ini Nah kita sekarang masuk di season 181 ya Jadi di season sebelumnya, perolehan waktu saya seperti ini Dan kita ada update yang cukup signifikan nih di season 181 kali ini Nah jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan setelah kita bahas untuk settingan di season 181 ini dulu Sekarang saya tunjukkan dulu untuk perolehan waktu di 25,7 ya Dan ini saat ini peringkatnya ada di 432 Dan kita lihat untuk track kita di GP kali ini Jadi di track kita kali ini cukup ada yang unik ya Jadi kalau kalian lihat di indikator dari lintasannya itu ada MD guys Jadi MD itu adalah machine endurance atau ketahanan dari mini 4WD kita Jadi endurance itu lebih kepada beberapa aspek ya Di antaranya adalah stamina kita, lalu power saving dan sebagainya Nah ini juga ada, nanti akan ditunjukkan di statistik comprehensive value yang ada di game kita Yang tampilannya juga sudah berubah guys, jadi ada beberapa update dari segi visual dan juga dari segi metrik dari gamenya itu sendiri Baiklah kalau gitu kita lihat untuk track kita di season kali ini Jadi track ini cukup ngebut ya dalam artian gak terlalu banyak jampingan yang tricky Tapi lebih kepada kita menjaga bagaimana mobil kita agar stabil ditikungan dan juga saat mendarat turun dari slope yang landai itu Dia tidak bounce, akhirnya jadi keluar rintasan guys Nah di samping itu juga ada beberapa rintangan, di antaranya adalah off-road Lalu ada juga kipas dan ada juga kipas yang menyembur Jadi maksudnya menyembur itu dia ngedorong mobil kita guys Jadi dia bukannya menahan mobil kita dari angin ya Tapi dia mendorong mobil kita dengan angin guys Nah kita akan coba langsung aja lihat di trend setupnya terlebih dahulu ya Jadi untuk trend setupnya seperti ini kalian bisa contoh, ikuti atau ATM aja Amati, tiru dan modifikasi dari settingan yang ada Nah kalau kalian lihat nih ada yang beda nih dengan part yang ada warna merah di belakangnya Nah ini adalah part dengan statistik plus ya Jadi disini nanti akan saya coba jelaskan secara singkat untuk style point dan style level guys Jadi kalian akan tahu nanti fungsinya apa Jadi ada beberapa part disini kalau kalian lihat ya Itu ada merah di backgroundnya dan ada simbol ST plus guys Nah nanti akan kita lihat tuh apa maksudnya Oke sekarang kita akan langsung aja lihat untuk perolehan waktu di 25,7 dulu ya Nanti setelah ini di akhir video saya akan tunjukkan untuk perolehan waktu di waktu yang lebih baik tentunya Dengan peringkat yang juga lebih baik tentunya Oke kita langsung aja simak untuk racenya guys Terima kasih Oke deh, jadi itu dia, sudah finish dan perolehan waktunya di 25,7 Jadi agak bisa dikebut ya untuk di track kita kali ini Dan setelah ini kita akan lihat nih untuk settingan dan juga mode yang saya gunakan untuk di perolehan waktu yang kali ini Nah kita lihat terlebih dahulu ya untuk settingan dari mobil saya Kita akan load terlebih dahulu untuk settingannya Nah seperti ini, jadi kalau kalian lihat secara sekilas ini seperti ini guys Ada yang baru dari tampilan bodinya, jadi di samping kanan bodi itu ada semacam indikator baru ya Dengan angka 4 garis miring 10, itu maksudnya adalah style pointnya adalah 4 dari 10 Nah ini nanti berkaitan dengan level cap ya atau batas dari bodi kita bisa menggunakan style point guys Nah nanti akan saya jelaskan maksudnya seperti apa Nah jadi kalau kita menggunakan beberapa item dengan simbol ST juga Karena bodinya ini adalah bodi ST ya, maka dia akan menambahkan point dari bodi style point tadi Sehingga nanti ada yang namanya style level di mana kita bisa melihat statistik dan juga keuntungan apa saja yang kita dapatkan dari masing-masing level Dan di sini ada 10 level, nanti akan saya tunjukkan secara detail ya Hanya saja untuk bodi ini dia tidak bisa membuka slot style levelnya lebih lanjut dikarakan Dia memang bukan bodi dengan statistik ST plus, jadi hanya ST yang biasa guys Akan tapi di sini kalau kita menggunakan part-part dengan statistik yang sama yaitu ST atau straight ya Itu maka akan mendapatkan keuntungan berupa point Nah point ini akan kita dapatkan berupa level yang bisa kalian lihat pada layar berikut ini Nah masing-masing level ini akan memiliki keuntungan sendiri Di antaranya adalah mungkin speed up plus atau corner stability up sebanyak beberapa point dan sebagainya Dan ini beragam sekali berbeda dengan kalau kita tidak menggunakan style point sama sekali guys Jadi seperti ini Nah ada juga yang namanya part yang kita gunakan di mana kita bisa mendapatkan point tambahan Jadi seperti berikut ini kalian bisa coba lihat ya Untuk part-part yang disarankan di sini kalian bisa coba lihat ada tombol yang sudah menyala Ada tombol yang masih belum menyala Artinya yang sudah menyala itu berarti kita sudah menggunakan part yang sesuai Nah kalau kita lihat di sini tombol yang belum menyala itu dia Seperti ini opsi part yang bisa kalian gunakan sehingga kalian bisa mendapatkan style point tambahan Jadi seperti ini akan saya tunjukkan ya masing-masing Jadi kalau sudah menyala itu berarti sudah terpasang dikit kita guys Nah kita akan coba pasangkan part yang sesuai nanti dan kita akan lihat bagaimana perbedaannya Nah jadi kalau kalian lihat di bagian menu dari bodi ya itu ada 5 lingkaran dengan tanda silang Itu artinya bodi ini hanya bodi ST biasa dan bukan bodi ST plus Sedangkan kalau bodi ST plus dia akan terbuka tuh silang-silangnya dan nanti bisa kita evolve dengan menggunakan Atau mengorbankan 5 bodi lain yang bisa kita pakai untuk membuka slot tersebut Jadi kalau belum terbuka kita hanya bisa memaksimalkan 5 style level yang kita dapatkan dari pemasangan part Dengan indikator value yang sama misalkan ST dengan ST, CO dengan CO dan sebagainya Jadi kalau ada penambahan point maka style level yang kita dapatkan akan terbuka guys Nah kalau kita menggunakan bodi ST plus nanti 5 slot itu akan terbuka dengan sendirinya Dan kita bisa memaksimalkan sampai level 10 jika kita mengup bodi kita ke bintang 7 atau kita player guys Jadi seperti itu Nah kita akan coba lihat deh untuk settingan GP kita terlebih dahulu ya Kita akan percepat aja untuk menunjukkan mode dari masing-masing part yang saya pasang Terima kasih telah menonton! Oke jadi udah kalian lihat untuk mode masing-masingnya ya Jadi settingan di GP saya untuk perolehan di 25,7 adalah seperti yang tadi kalian lihat Dan sekarang kita akan masuk lebih dalam mengenai pembahasan apa yang baru dari update yang kali ini guys Jadi kalau kalian lihat ya di comprehensive value itu juga di update guys Jadi disini kalian bisa lihat total value-nya adalah seperti ini 13.000 ya dengan A+, dan juga kalian bisa klik masing-masingnya itu dengan memiliki arti yang berbeda Yaitu speed, torsi, dan juga stability, kestabilan saat mendarat dan sebagainya Dan dimana itu ditentukan dari beberapa aspek yang bisa kalian lihat dari masing-masing nilai tadi Jadi kalau metrik speed tadi kalian klik ya itu akan muncul hal apa saja yang mempengaruhi speednya Misalkan ada speed up itu sendiri, ada dan beberapa hal lainnya kalian bisa coba artikan sendiri ya Sedangkan kalau kita lihat dari metrik yang kestabilan saat mendarat itu kalian bisa lihat Disitu yang mempengaruhi apa saja disitu ada aero downforce, ada damping, ada anti-vibrasi, dan sebagainya Dan kalian bisa coba analisa sendiri dan gunakan part yang memiliki komponen atau aspek-aspek tadi guys Jadi kalian bisa tahu nih sekarang dengan metrik yang lebih mendetail Kira-kira nih kalau mobil saya speednya minus itu kira-kira harus menambahkan part dengan value apa Kira-kira agar bisa meningkatkan stop speednya tadi kira-kira seperti itu Nah kita sekarang lihat ya untuk Friday Jersey MC yang kita dapatkan dari event di world map berikut ini guys Jadi kalau kalian belum melakukan level yang ini kalian harus segera selesaikan karena kalian dapat semua partnya secara gratis Nah jadi disini guys untuk body ZMC ini kalian bisa lihat ya ada simbol ST plus Ini berarti disini kalian bisa menambahkan atau meng-up level dari body style kalian Sehingga mendapatkan keuntungan dari beberapa hal yang bisa kalian dapatkan dari level tadi Jadi level 1 mendapatkan apa, speed plus, dan sebagainya, level 2 apa, level 3 apa Kalian bisa lihat di masing-masing style point tadi guys Nah kalian disini akan lihat saya contohkan untuk membuka 5 slot tadi Dengan memakan atau mengonsumsi 5 body yang ada Dan ini saya coba ambil dari storage saya Jadi saya coba pakai 5 body ini yang sudah tidak terpakai Dan semuanya bintang 7 akan saya gunakan untuk membuka level cap dari 5 style level tadi guys Kita akan mulai disini dengan memilih masing-masing body ya Dan ini nggak bisa memilih lebih dari 5 ya Jadi harus 5 mentok dan kita akan coba proses disini Kita oke ya Seperti ini Nah jadi kalau kalian lihat ya disini level capnya sudah terbuka hingga level 5 guys Nah ini kalau kalian level up lagi bodynya hingga bintang 7 ya Atau puyir ini bisa kebuka hingga level 10 Jadi kira-kira seperti itu Nah kalau kalian sudah mulai kebukaan nih Kalian tinggal tambahkan aja part-part yang disarankan Yang ada pada style point Jadi kalian bisa cek tuh Part ini akan memberikan point tambahan berapa dan seterusnya Dan ini nanti akan semakin meningkatkan performa dari mini 4 body kalian tentunya Jadi untuk style point ini merupakan Apa ya bisa dibilang value tambahan di luar skill body dan juga skill assist Jadi skill utama dan juga skill assist itu membantu tapi dengan adanya style point ini Kalian bisa mendapatkan extra value dari masing-masing aspek di mini 4 body kalian Seperti corner stability, seperti power saving, speed, power dan sebagainya guys Jadi ini menarik sekali dan kalian bisa lebih detail lagi dalam menentukan settingan Jadi sekarang udah nggak bisa dengan simple lagi kalian tanya ke temen Modnya apa, settingannya apa Karena ini akan jauh lebih rumit ke depannya Dikarenakan memang masing-masing orang punya ciri tersendiri Dan juga kita juga nggak tahu nih part yang sama belum tentu level-levelnya kebuka di level yang sama Ataupun menggunakan part dengan ST plus yang sama dan sebagainya Jadi akan lebih kompleks lagi ke depannya guys Jadi kalau mau ATM settingan temen kudu banyak yang harus di capture screennya ya Dan kita lihat disini ya untuk part-part yang ada ST plusnya ini akan saya coba pasang Jadi kalau kalian sudah menyelesaikan level yang di world untuk CMC ini Kalian bisa dapat partnya secara free semua Tinggal kalian pasangkan aja dan kalian level up ke bintang 4 ya Nah jadi untuk level up ke bintang 4 itu nanti kalian akan menyelesaikan misi Jadi ada misi di season kali ini ya Dimana kalian mendapatkan tambahan item dan part juga kalau menyelesaikan misinya guys Nah ini saya coba pasangkan semua part dengan ST plus ya seperti yang saya dapatkan dari mapnya Jadi mapnya sudah selesai kita lihat disini semua partnya sudah terpasang guys Nah ini akan saya coba naikkan untuk ke bintang 4 dan kalian lihat ada pop up di atas bahwa saya telah menyelesaikan misi Jadi misinya simple semua part yang kalian gunakan yang ST plus kalian pakai untuk menyelesaikan semua map di world map untuk CMC ini Dan kedua kalian level up ke bintang 4 dan kita bisa lihat di menu untuk misinya semuanya sudah tercapai Tinggal kita oke dan claim semua rewardnya Maka kita menyelesaikan semuanya dan kita mendapatkan satu part terakhir yaitu stay depan yang angin guys Nah ini bisa kita pakai juga tentunya Jangan lupa ya kalian bisa coba level up semua ke level 300 dan ke bintang 7 di Puyur hingga jadi level 350 untuk semua partnya Tapi disini saya tidak coba ya karena kemungkinan besar ke depannya akan banyak part dengan value plus yang akan dirilis Jadi saya menghemat material dulu dan kita lihat dulu bagaimana nih kelebihannya apakah menguntungkan atau tidak dengan adanya style point berikut ini guys Nah disini saya coba untuk yang stay depan angin ya saya pasangkan dan saya coba tandai dengan gembok disini agar tidak dengan tanpa sengaja saya dismantle nantinya Nah jadi kalau kalian lihat di menu body skill ya di main skill dan juga skill assist sekarang juga sudah ada metrik tambahan guys yang bisa kalian lihat Jadi sekarang efek dari skill assist dan juga skill assist kedua ini kalian bisa lihat langsung dampaknya ada disini metriknya Jadi kalau kalian lihat misalkan dengan offroad plus itu akan bertambah berapa value nya dan sebagainya kalian bisa coba cek disini Nah setelah terpasang semua tentunya sudah terbuka ya tadi kita lihat untuk level style nya disini kalian bisa lihat semuanya sudah menyala sehingga saya mendapatkan benefit berikut ini guys Dari pemasangan part-part dengan value yang sama yaitu straight plus semuanya Nah kalian bisa coba sendiri untuk tambahkan part lainnya kalau kalian punya disini kebetulan saya belum punya semuanya jadi hanya sebagian ini yang saya pasangkan Dan ini tentunya tidak langsung bisa mulus di track ya tapi kita coba aja disini kita coba di level terakhir untuk kita selesaikan risknya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Oke finish ya jadi ini saya pakai settingan ini untuk menyelesaikan semua map ini ya dan ini memang cukup stabil Tapi memang kondisi belum di upgrade dan diisi mod sama sekali sih jadi kalau kalian mau mengisi mod pasti lebih kencang lagi hasilnya Nah kira-kira secara sekilas seperti itu untuk style point dan style level guys atau body style ya Kalian bisa coba sendiri dan kalian eksperimen sendiri dengan masing-masing part yang ada Oke sekarang saya akan tunjukkan untuk di waktu yang perbaikan lebih bagus untuk di chip di 25,5 ya sedikit lebih bagus 0, dan peringkat di 136 guys Kita akan coba lihat racenya Jadi ini nanti perubahannya akan saya tunjukkan apa saja perubahan dari settingan sebelumnya Jadi masih sama hanya menambahkan atau mengubah beberapa part saja guys Oke kita lihat untuk racenya Terima kasih telah menambahkan Terima kasih telah menambahkan Oke itu dia sudah finish ya Jadi yang berubah disini sebenarnya simple secara keseluruhan masih sama part yang terpasang Hanya saja disini yang saya ubah atau saya ganti adalah Penggunaan dari side staynya atau side mesh dampernya guys Disini saya pakai yang lebih ringan ya Kalau kalian bisa lihat value-nya disini dia memiliki bobot yang lebih ringan Dan akan tapi minusnya adalah dia kemampuan untuk dampingnya atau meredam getarnya juga sedikit berkurang untuk value-nya Tapi tidak masalah karena di track kita kali ini memang lebih cenderung ngebut Dan untuk mendaratnya pun selama mobil kita punya downforce yang cukup Dan punya anti-vibrasi dan juga damping yang cukup Maka bisa dipastikan mobil kita aman guys Nah berikutnya adalah dari chipnya Disini chipnya saya ganti dari yang tadinya full speed dengan menggunakan Yang baru ini adalah dengan mode off-road Jadi ini membantu sekali saat mobil kita lewat di off-road Begitu juga untuk awaken-nya juga sudah level 10 Ini untuk yang off-road Lalu yang satunya lagi adalah untuk speed loss plus dan juga power loss plus guys Kalian bisa coba cek disini ya Nanti kalau kalian punya chip yang ini dan kalian sudah isi dengan off-road juga tentunya Nah jadi itu aja kira-kira simple ya Kalian bisa coba cek masing-masing dari settingan kalian Apakah sudah sesuai untuk track kita kali ini atau belum Dan kalau misalkan sudah yaudah tinggal kalian gas aja guys Yaudah jadi itu aja dari saya Semoga cukup membantu dan cukup jelas untuk penjelasannya Kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanya di deskripsi guys Jangan lupa subscribe ya Aktifkan notifikasi dan cek juga video saya lainnya Dan sampai jumpa di video berikutnya guys See you Terima kasih 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 Terima kasih